Halo everybody, jadi hari ini aku kepengen update sama kalian post surgery aku 2 bulan, post surgery aku yang keempat dan juga 1 bulan setengah post surgery aku yang kelima gitu Buat kalian yang mungkin follow aku punya instagram, jadi kalian tau aku sudah melakukan 5 kali operasi untuk wajah dan total operasinya itu sekitar udah 20 kali lebih 20 jenis prosedur lebih, nah operasi yang keempat yang aku lakukan itu yang pertama adalah endotene forehead lift, endotene forehead lift itu apa sih teman-teman? Jadi itu adalah buat ngangkat jidat gitu, lalu prosedur yang kedua itu adalah aku melakukan neck lift, jadi waktu aku operasi yang ketiga kali aku udah pernah melakukan face lift Tetapi aku tidak melakukan neck lift gitu, sampai kemudian aku ngerasa kok kayaknya kurang kencang gitu ya lehernya ya, dan akhirnya aku kembalilah ke Korea untuk melakukan neck lift lagi gitu Jujur sih sebenernya rada-rada nyesel juga tidak langsung pada saat itu melakukan face lift dan juga neck lift, but well I learned my lessons, that is why aku disini untuk ngajarin sama kalian gitu, kasih edukasi Nah lalu setelah aku melakukan neck lift, aku juga melakukan rhinoplasty, jadi ini hidungnya juga masih bengkak banget dan prosedur keempat yang aku lakukan itu aku nambah lagi epikantoplasty Jadi kenapa aku menambah lagi epikantoplasty? Karena waktu itu dokter kan bilang, kalau misalnya aku ngangkat jidat, jadi matanya itu kan otomatis jadi lebih besar dikit gitu Jadi untuk kayak istilahnya dikasih seimbangkan gitu ya, itu dokter sarankan buat epikantoplasty dikit jadi sudut mata dibuka lagi gitu Jadi aku sudah melakukan epikantoplasty itu sebanyak dua kali Lalu kemudian prosedur kelima yang aku lakukan itu adalah aku mencabut implant daguku Jadi dulu banget, dulu banget itu aku pernah melakukan prosedur implant daguku, chin implant Sebenernya sih pada saat itu ekspektasi dan juga hasil yang aku kepengenkan itu ternyata berbeda gitu Aku waktu itu kepengennya daguku itu agak lancipan dikit seperti ini, tetapi ternyata sama dokter implant daguku itu dipasang di depan sini gitu loh Jadi mukaku tuh kayak gini, jadi dia kayak maju gitu Dan it's really bothering me, sorry, for years gitu, aku merasa kayak terganggu banget dengan implant daguku itu Dan di operasi keempat aku minta dokter untuk dok tolong dicabut aja implannya ini gitu Oke, lalu kemudian operasi kelima aku lakukan sekitar 1,5 bulan yang lalu di Korea juga Yaitu aku melakukan baby face surgery Banyak para netizen yang haters-haters gitu, yang para mbak-mbak itu yang bilang Mukanya kok gak kayak baby face gitu loh, biasa aja Oke, let me explain to you gitu ya teman-teman ya Sebenernya baby face surgery ini tuh cuma nama aja gitu loh Itu gak serta-merta membuat wajah kita itu jadi kayak baby gitu, no gitu ya Cuman membuat kita itu nampak lebih muda Kenapa bisa nampak lebih muda? Karena tujuannya itu adalah yang pertama menghilangkan kita punya smile line As you can see, setelah baby face surgery ya smile line-nya udah gak ada lagi gitu teman-teman Padahal dulu smile line-ku lumayan dalam gitu Lalu, prosedur kedua dari baby face surgery itu adalah untuk membuat kita kan biasa Kalau kita resting face gitu ya, diam kayak gini, mulutnya tuh turun Nah, prosedur baby face surgery itu adalah tujuan keduanya itu membuat wajah kita itu lebih kayak berseri-seri gitu loh Lebih ceria gitu Meskipun pada saat kita resting face See the lip of the corner of my lips Naik gitu kan Nah, ini keliatannya seperti orang yang tersenyum Padahal lagi gak tersenyum gitu Nah, inilah baby face surgery Yang pertama tujuannya itu adalah untuk menghilangkan kita punya smile line Yang kedua itu adalah untuk membuat wajahnya kita itu seperti tersenyum Gak sad face Gitu Oke, jadi inilah update-nya For 2 months dan juga 2 bulan dan juga 1,5 bulan dari operasi keempat dan juga yang kelima aku Nah, setelah ini aku akan bikin video lagi update Aku baru saja melakukan operasi badan Oke, jadi I see you on the next video Bye